Halo Pemisah Tasik TV, dimanapun Anda berada kembali bersama saya Anas Nasrullah Kebetulan sekarang kita berada di Desa Danau Tepatnya di Kecamatan Les, Kabupaten Garut Yang mana disini kita berada di Kampung Patro Kampung Patro perbatasan dengan Kabupaten Bandung yaitu Majalaya Nah kebetulan disini masyarakat yang ada di Kampung Patro Terutama yang bertempat tinggal jadi patro Itu menginginkan adanya tower Atau menara BTS untuk sarana komunikasi Yang kebetulan disini belum ada Jadi kalau HP disini itu tidak berfungsi untuk di luar Karena tidak adanya sinyal Nah kalau di rumah-rumah yang notabene-nya mempunyai Wi-Fi itu bisa Jadi masyarakat disini itu menginginkan adanya menara atau tower Tower untuk alat komunikasi yang ada di Kampung Patro Oke kita nanti akan kunjungi Desa Danau yang ada di Kecamatan Les, Kabupaten Garut Kampung Patro Desa Danau, Kecamatan Les, Kabupaten Garut Merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung Patro merupakan daerah yang berada di atas ketinggian Dengan cuaca yang sejuk dan dingin Juga merupakan daerah pertanian di wilayah Garut Utara Saat ini masyarakat Kampung Patro menginginkan dan mengharapkan adanya menara tower BTS di wilayahnya Pasalnya di daerah sangat sulit untuk mencari sinyal HP sebagai alat komunikasi Dan saat ini daerah tersebut hanya mengandalkan Wi-Fi rumah saja Namun masalahnya tidak semua warga memiliki Wi-Fi yang dipancarkan dari kantor desa Sekdes Desa Danau Faisal mengatakan saat ini wilayah Kampung Patro memang sangat mengharapkan adanya tower BTS untuk alat komunikasi warga Saat ini untuk kepentingan warga dan pemerintah desa hanya mengandalkan HP Dengan Bapak Faisal Al-Hikmatul, Sekretaris Desa Danau didirikan menara sinyal BTS atau tower Untuk mempermudah kampung tersebut berkomunikasi Dikarenakan sekarang mereka menggunakan Wi-Fi yang notabelnya membayar mahal untuk pemasangan Wi-Fi Dan membayar per bulan untuk bisa menggunakan di jaring sosial atau internet Jadi harapannya itu menginginkan adanya tower? Harapan warga Patro ingin ada menara tower untuk bisa mempermudah atau memperlancar komunikasi antar warga Dengan pemerintahan desa atau antar rukun tertangga atau rukun warga Jadi untuk sementara ini warga itu menggunakan Wi-Fi ya? Ya Wi-Fi yang mengambil atau pusatnya dari desa itu dipegang oleh perusahaan swasta Yang pun katanya dari desa kalau ibaratnya mati lampu, ya mati lampu semua gitu Ibu menginginkan adanya tower ya? Ya mudah-mudahan Bu, terrealisasi oleh pemerintah ya Pak ya? Jalan apa? Akses jalan Bagaimana akses jalannya? Jelek, jelek Perbatasan Bandung jelek banget Oh, perbatasan Bandung? Itu harus Kabupaten Bandung ya? Bandung, Bandung Harus Kabupaten Bandung, tapi Garut mah udah beres? Beres Alhamdulillah Garut sudah beres, tinggal Kabupaten Bandung ya? Nah, cobain Pak baris jalan, silahkan Pak Siap Nah ini dibawa kemana Bu? Majalaya Majalaya, pasar Majalaya Oke, luar biasa Oke, demikian pemirsa perjalanan kami dari wilayah Patrol Desa Dano Dari Garut, Anas Nasrullah mengabarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa